Parpol-parpol bekas koalisi Prabowo terus mengirim sinyal ke koalisi Jokowi agar bisa masuk untuk bergabung. Namun ibarat pintu sudah diketuk, namun faktanya pintu belum dibuka. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Nah apa saja sinyal-sinyal tersebut, berikut data dan faktanya akan disampaikan oleh Silvia Iskandar. Sil. Baik Rory Asyari, pemeriksa pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dilakukan oleh KPU kemarin. Pertanyaan selanjutnya adalah what's next? Apa yang berikutnya akan terjadi? Bagaimana peta politik selanjutnya? Akankah partai oposisi bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi K.H. Maruf Amin? Atau seperti apa kelanjutannya? Kami sekarang mencoba untuk membaca sinyal-sinyal yang terjadi bukan saja dalam beberapa waktu terakhir ini tetapi kita akan tengok kembali ke belakang sinyal-sinyal itu apakah sudah terlihat atau tidak. Yang pertama saya akan ajak Anda untuk kembali dalam acara pada tanggal 15 Mei 2019 saat itu ada acara yang bertajuk Bogor atau Silaturami Bogor untuk Indonesia yang digagas oleh wali kota Bogor yaitu Bima Arya dengan tujuan untuk mendinginkan suasana pasca pemilu 2019. Nah kita bisa lihat dari siapa saja orang-orang yang hadir pada saat acara Silaturami Bogor untuk Indonesia ini ada 8 kepala daerah plus 2 toko nasional. 8 kepala daerah bermacam-macam diantaranya adalah wali kota Bogor, kemudian ada Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur-Gubernur lainnya serta ada 2 toko nasional dan salah satu dari toko nasional itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu bersama bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAE ini adalah Komandan Kogasma Partai Demokrat. Tetapi pada saat itu datang dengan kapasitasnya sebagai toko nasional yaitu Direktur dari Yudhoyono Institute bersama dengan Yeni Wahid yang merupakan Direktur dari Wahid Foundation. Dari sini banyak juga yang membaca bahwa pilihan siapa saja yang menjadi undangan dalam acara ini merupakan orang-orang yang diasosiasikan dekat dengan lingkungan pemerintahan saat ini. Kita akan lihat lagi sinyal berikut ya, pada tanggal 19 Mei 2019 pada saat itu Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umumpan dan juga sekaligus merupakan Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat berkumpul bersama dalam satu event bersama dengan Kiai Haji Maruf Amin dan pada saat itu Zulkifli Hasan ini mengucapkan selamat kepada Kiai Haji Maruf Amin. Padahal kalau kita lihat dari tanggalnya 19 Mei 2019, berarti sebetulnya belum ada pengumuman hasil pemenang dalam hitungan rekapitulasi nasional KPU, tetapi Zulkifli Hasan sudah mengucapkan selamat berdasarkan hasil hitung cepat atau hikan yang dirilis oleh berbagai lembaga survei yang menunjukkan kemenangan atau keunggulan bagi paslon 01. Kita akan lihat lagi dan sebelumnya kita juga tahu bahwa PAN pada tahun 2014 waktu itu berkoalisi dengan Prabowo dengan ada Ketua Umumpan pada saat itu Hatta Rajasa yang menjadi wakil atau calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan PAN berkoalisi dengan Prabowo, tetapi setelah selesai pilpresnya pada 2014 PAN ini dari posisinya sebagai oposisi bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-JK. Dan apakah itu akan terjadi lagi pada 2019? Kita akan lihat nanti. Berikutnya, kemarin Pak Jokowi sendiri pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU dalam pidatonya mengatakan bahwa Indonesia itu tidak bisa dibangun oleh satu, dua orang saja atau sekelompok orang saja, tetapi harus dibangun beramai-ramai termasuk saya mengajak Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun bangsa. Nah, pilihan diksi bersama-sama membangun bangsa inilah yang akhirnya diinterpretasikan berbagai macam oleh berbagai pihak. Apakah ini juga salah satu sinyal welcome atau sambutan terbuka, Pak Jokowi terbuka untuk menggandeng dari Prabowo atau dari Sandi sebagai salah satu bagian dalam pemberitahannya nanti. Kita akan lihat berikutnya, bagaimana dengan respons orang yang selama ini atau partai yang selama ini sudah berada dalam koalisi pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin sejak proses pemilu 2019. Ada pernyataan dari Usman Kansong sebagai Direktur Komunikasi Politik TKN yang mengatakan bahwa rekonsiliasi tetap terbuka, namun koalisi jangan terlalu gemuk. Ini tentu menanggapi bagaimana ada spekulasi-spekulasi kemungkinan oposisi bergabung dalam koalisi yang sudah ada saat ini. Kemudian dari Aceh Hasan, Ketua DPP Golkar mengatakan bahwa Kubu Prabowo kan selama ini berseberangan dalam Pilpres 2019 dengan berbagai kebijakan pembangunan Jokowi, kok sekarang masuk pemerintahan. Tetapi semuanya dikembalikan lagi kepada Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini ada banyak hal yang bisa kita maknai. Apakah sebetulnya partai-partai yang berada dalam koalisi pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf saat ini welcome dengan adanya kemungkinan oposisi yang bergabung dalam koalisi dan kalau itu betul tentu saja partai-partai ini akan semakin bertambah besar, semakin gemuk. Sementara kita tahu bahwa salah satu fungsi dari oposisi saat ini adalah sebagai check and balance. Bisa mengkritisi dari luar, dapat melihat objektif secara objektif bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan kritik-kritik yang diharapkan bisa membangun. Sebetulnya ada banyak pertanyaan juga seperti apakah rekonsiliasi itu harus bermakna bagi-bagi kursi atau power sharing atau sebetulnya oposisi, baik itu oposisi maupun koalisi sama-sama bisa berkontribusi di dalam dan di luar pemerintahan dengan caranya masing-masing. Tentu kita masih menantikan bagaimana kelanjutan dari apakah oposisi ini akan ada satu atau dua partanya yang bergabung dalam koalisi dan bagaimana tentunya menarik untuk melihat bagaimana perkembangan korekonsiliasi apakah akan terwujud dalam waktu dekat atau belum. Saya kembalikan lagi ke rekan Rory Asyari. Dan kita harus ingat, Sylvia, power tends to corrupt, absolute power corrupts, absolutely. Terima kasih, Sylvia Iskandar, atas pemaparannya.